Oke, are you ready? Are you ready, people? For this cyclops? Oh, damn! Halo semuanya, ketemu lagi sama gue, Jims Ajaib, di... Ya, kita di Serang Stalker, ya. Ya, serang aja nggak apa-apa. Oke, di Subnautica, kali ini kita bakal melanjutin lagi petualangan kita di bawah laut. Dan kalau kalian nanya kenapa gue ada di sini, yang pertama gue ngumpulin yang namanya Lubrican. Udah habis sih, udah sebagian besar habis. Dan yang kedua gue ngumpulin ini, guys. Karena gue butuh Stalker Tooth, buat apa? Kalau kalian nanya buat apa? Buat yang namanya Cyclops, buat Enameled Glass, dan itu perlu buat Cyclops. Jadi, ketika si Stalker ini nyerang kita, atau dia nyerang yang namanya ini... Kadang-kadang dia bakal nurunin giginya, guys. Kadang-kadang. Jadi nggak selalu, gitu. Dan gue berharap dia... Dari tadi nurunin. Gue udah dapet tiga, sih, guys. Nih, kalau kalian lihat satu, dua, dan tiga. Oh, ini lagi. Yeay. Empat. Kita perlu lima, dan di rumah ada tiga lagi. Dan kayaknya udah cukup. Jadi, dari tadi gue tuh farming, guys. Sebenernya, guys. Farming buat apa? Karena hari ini, gue pengen buat Cyclops, guys. Gue pengen buat Cyclops bersama kalian. Makanya gue farming-nya. Makanya gue nggak nunjukin farming-nya sama kalian. Kenapa? Karena ya, bosan lah kalian ngeliatin farming doang. Dan Stalker sekarang nggak bisa lagi ngedamage kita. Karena gara-gara kita pake upgrade-an hole itu, guys. Dia nggak bisa lagi damage kita. Oke, dia nggak nurun gigi lagi. Oh, dia nurun lagi, guys. Ini, guys. Nurun lagi, guys. Nah, lumayan, kan? Yeay. Free. Free dude from Stalker. Kamu baik sekali, Stalker. Oke, jadi. Kita bakal pulang ke rumah. Terus, kita bakal liat apa yang kita kurang. Kayaknya, lu berikan gue udah. Titanium ingat. Oh. Titanium ingat udah. Cuman, gue belum jadiin ke satu bahan lagi. Karena dia perlu satu bahan lagi. Sebelum jadi ini. Dan, iya. Satu lagi itu apa, ya? Gue lupa, guys, satu lagi apa. Cuman, kayaknya satu lagi nggak terlalu susah, sih. Yang susah itu Stalker Tooth, kayaknya. Oke, jadi kita turun. Ke sebelah kanan. Gue bakal ambilin litium. Karena kita perlu litium. Litium 4. Sama. Titanium ingat 4. Oke. Terus glass. Kita perlu glass, guys. Kita perlu glass. Oke. Dan sekarang, waktunya kita crafting yang namanya itu ini. Plastil ingat. Kita butuh 4, kalo gak salah. Banyak banget loh, guys. Satunya itu perlu satu titanium ingat. Sedangkan, satu titanium ingat itu perlu 10 titanium. Untung gampang sih, cari titanium. Kita cuma cari bahan-bahan yang besi-besi itu. Satu besi jadi empat. Kita cari itu, langsung jadi banyak. Gitu-gitu loh. Dan drone kita dimainin lagi loh, guys. Sebenernya ada untungnya sih drone kita dimainin. Kalo drone kita dimainin, di sekitar drone itu bakalan banyak namanya giginya, guys. Gigi Stalker Tooth. Jadi, gigi Stalker Tooth itu kepake buat yang namanya Enamlet Glass. Enamlet Glass ini kepake juga buat observatory yang udah kita buat. Kayaknya dia butuh 3 atau 4 gitu. Bentar, guys. Gua lupa, guys. Gua lupa dia butuh berapa. Kita bakal liat dulu, guys. Butuh berapa sih di sini. Climb. Oke. Kita perlu... Oh, perlu 5. 5. Lubricant 2. Oke. Oke. Perlu 5. Ternyata... Salah. Oke. Untung gua masih ada titanium ingot. Oke. Kita bakal... Oke, kita haus, guys. Gampang, gampang, gampang. Oke. Kita bakal buat satu lagi. Terus kita buat yang namanya... Lubricant udah. Kita perlu yang ini, guys. Advanced Wire Kit. Kita perlu itu. Dan kita kehabisan... Ini. Kita kehabisan... Chip. Kita kehabisan chip, guys. Bentar-bentar. Di sini masih ada coral, gak? Tidak ada. Oke. Ini ada Lubricant. Gua bakal ambil coral dulu. Kita bakal buat chip. Chip gampang sih. Gak so-so banget. Ini dia coral. Coral ini bisa di-form gak, ya? Mungkin nanti kita perlu banyak chip lagi buat upgrade si mod-nya. Cuman, ya... Nanti-nanti lah ya upgrade itu. Kita perlu gold. Terus kita perlu 2 gold juga nanti. Terus kita perlu apa ya? Copper Wire kali ya. Copper Wire. Dan... Gua lupa atu lagi apa, guys. Oh, udah. Oke. Oke. Computer chip itu gampang banget sih, guys. Sekarang kita buat Advanced Wire Kit. Dan... Kita udah bisa buat yang namanya Cyclops. GG gak, guys? GG gak? GG lah. Oke. Kita bakal buat Cyclops, guys. Kita bakal buat Cyclops. Sebentar lagi. Oke. Are you ready? Are you ready, people? For this Cyclops? Oh, damn. Oh, lagi dibuat sama robot 1, robot 2, robot 3, robot 4. Lagi buat, guys. Mereka lagi buat. Dan gua haus. Oke, ntar lah ya. Oh, gila-gila. Lama, guys. Lama banget. Building a Cyclops. Oke, udah mau jadi, guys. Wow. Boom. Oh, gila. Gila, bu, getar, guys. Wah, itu dia. Robot 1, 2, 3, 4-nya. Balik lagi. Oke, sekarang kita tinggal harus buat brown sweet. Dan ini gua gak tau dari mana dapetin aluminium, oksid, kristal. Gua gak tau, guys. Jadi, gua bakal pulang dulu. Kita bakal minum dulu, guys. Dan kenapa di dalam rumah gelap, ya? Oke, kita bakal minum dulu, guys. Oke, gampang banget sekarang minum. Kita gak perlu lagi, guys. Gak perlu lagi buat air. Dari ini doang. Jujur aja gua. Dan kalau mau makan, tinggal gini, 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 gini. Eh, ya. Taruh lagi satu. Makan. Gini, 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 gini. Taruh lagi satu. Makan. Mantap, dah. Kita tinggal kurang first aid. Gua gak tau kenapa ini gelap, ya. Jangan bilang si Cyclops nutupin matahari, guys. GG, sih. Mana Cyclops? Wuuuuh. Wuuuh. Cyclopsnya rusak, guys. Belum apa-apa. Repair tool. Kayaknya gara-gara kurang dalam, kali, ya. Oke. Cyclopsnya rusak. Itu doang, kan, yang rusak? Oke. Dan ini masukin dari sini, guys. Oke, bisa masuk. Untungnya bisa masuk, guys. Wuuuuh. 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 Wuuuuh, sistem online. Wuuuh, disini udah ada locker-locker. Mantap di jiwa. Mantap banget, guys. Lounge bay. Wuuuuh, damn. Wuuuuh, damn. Cyclops. Kita bakal naik, guys. Wuuuuh, gila. Wuuuuh, ini power-nya. Wuuuh, dia pake tiga power. Ini ada open decoy loading tube. Apa ini? Wuuuh, decoy. Wuuuuh, ngerti, 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 ngerti. Wah, gila. Ini gila, 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 gila. Ini? Apaan? No vehicle dock. Oh, ini kayak seamode gitu bisa diterus sini, ya. Oh, mantap. Wuuuh, apa ini? On, off. Oh, keren! Yang ini? Loading. Oh, keren! Oh, bisa di-edit. Kita ganti namanya apa, guys? Eee... Kita ganti namanya. Real. Oke. Terus warnanya seperti biasa, guys. Biru. Strip-nya itu strip hitam. Strip keduanya itu strip putih. Terus nama warnanya itu merah. Ooooooh. Oke. Gue penasaran, guys. Kita pengen lihat dari luar dulu. Turun. Exit Cyclops. Ini agak susah sih sebenarnya. Oh, dia terbang, guys. Terbang. Wuuuh. Keren! Wuuuh. Kenapa ya? Gue seneng banget, guys. Gue seneng banget. Karena kita udah punya yang namanya Cyclops. Gue gak nyangka... ...kita bakal bener-bener bisa sampe di sini, guys. Gue gak nyangka... ...gakal bisa sampe di Cyclops. Karena gue kira Cyclops itu susah banget gitu loh, guys. Oke, kita bakal... Oh, ini apa ini? Oke, kita bakal naik, guys. Hah. Ini bisa 500 meter ke daleman. Oh, itu ada yang luka, ya? Oke, kita bakal ke tempat dalam dulu, guys. Maksudnya dia seharusnya ada di tempat dalam. Uh. Really? Oh, rusak, guys. Oh, nabrak rumah. Oh, my God. Oke. Jalan pelan-pelan. Jalan pelan-pelan. Nice. Oh, oke. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Demi relays. Bakal ada rusak-rusak dikit lah, ya. Oh, gila. Gila, gila, guys. Gila, guys. Jujurnya sih ini gila, ya? Gue sih... Gak nyangka gitu bakalan bisa sampe buat inian. Wah, cuman bisa 500 meter. Iya, 500 meter udah dalem, sih. Gue jujurnya gak berani, guys. Sampai sekarang gue belum berani sampe 500 meter. Cuman, mungkin karena kita punya cyclops, nanti kita lebih berani. Karena cyclops itu kayak lebih... Lebih ini gitu loh. Lebih... Lebih apa ngomongnya, ya? Lebih besar. Kita kayak lebih aman. Ini yang rusak mana, sih? Riel. Oh, foto dulu, guys. Guys. Oh, wow, wow, wow. Kalian mungkin gak liat, sih, perjuangan gue buat ini. Cuman, kalau kalian liat, sih... Kalian tau lah apa yang gue rasain. Gue seneng banget, guys, sekarang. Karena gue farming Titanium itu gak lama. Eh, gak sebentar, loh. Lama, loh. Bayu Ndwee, ini yang rusak yang mana, coy? Sebenernya gak ada gunanya, sih. Taruh si mod kesini. Kenapa? Ini bisa 500 meter Sedangkan seamot gue aja masih 300 meter Kalau gue taruh pas 500 meter Yang ada rusak guys Seamotnya yang ada rusak Ini yang mana nih? Apa ini? Ahead slow Oh damn Oh damn Kita diemin aja guys Kita buat dia silent running Oh Gila 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 Itu standarnya lah Seru sih ini seru banget sih Keren keren Liat guys Engine nya keren banget guys Wow Oh ini di upgrade Oke gue tadi ada satu upgradean Yang kita dapetin dari Aurora Gue gak tau itu apa Cuman kita ambil aja Kita bisa pasang guys Kita bakal turun dulu Nice Oh keren Keren Ini sih keren banget sih Definitely legit Oke What the Kenapa rumah kita yang banjir Sekarang Ini rumah Kayaknya kena damage cyclops tadi deh guys Yang tadi di kiri tuh loh Moonpool kali Yang kena Apa scanner room Oh my god Scanner room kita guys Yang kena Scanner roomnya banjir guys Untung itu ada pintu bunker Nice Draining system initiative Oke Oke guys oke oke Tadi tuh gue taruh di langkah Disini Ini namanya Recycle kit reproduction for engine Bla 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 Oke Terus Kita bakal ke moonpool dulu kali ya Oh bukan Iya di moonpool guys Di moonpool disitu ada fabricator Kita liat Kita bisa upgrade apa aja buat si Si ini Si Common Bukan common Bukan torpedo Kayaknya adanya di modification deh Kayaknya adanya di modification guys Coba kita naik ke atas Kita liat modification Nge-lag Disini Nah ini Cyclops Itu doang Oh ini dia Hulu Kita belum punya guys Updatean-updatean buat Si Cyclops Gapapa 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 Mudah-mudahan Kayaknya Cyclops itu emang agak dalem Jadi Yang kita lakuin sekarang kan belum terlalu dalem nih Jadi emang belum bisa Belum-belum update gitu loh Wah Gila 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 Kita bakal menjelajah kemana guys Gue jadi penasaran pengen menjelajah gitu loh Gue ngapain sih jalan terus Padahal bisa langsung dari sini Oke Kita bakal taruh upgradenya disini Game Power efficiency now 400 Wow Oi guys Kita udah punya Cyclops Apa yang bakal kita lakuin? Gue juga gak tau guys Jalan-jalan kali ya Hihi Ini matiin lah dulu deh Weee Sodap Guys Gimana kalo kita cari yang namanya ini? Eee Sebentar Gue bakal tunjukin dari sini Lebih gampang Oh ini banyak nih Yang baru-baru nih Oh ini ada sonar upgrade Polia Blah-blah itu gak tau Dapet dari mana Oke Gimana kalo kita cari yang ini guys? Bentar ya Gue bakal cari dulu Itu guys Kita bakal cari yang namanya Aluminium Oxide Crystal Jadi kita bisa nge-update Si Si mod kita Ke Compensator yang ketiga Karena itu Kayaknya yang susah itu doang Karena kalo Press till ingot tuh Agak gampang lah Dibanding yang itu Dan itu Gue cari di google Katanya kita bisa dapet di Grand Reef Grand Reef Apa tadi namanya? Bentar ya Kita bisa dapet di Grand Reef Biome Dan Grand Reef Biome Gue udah tau Gue pernah kesana sekali Dalam nyasar Jadi kita bakal kesana guys Sebentar Gue gak tau Ini tandanya apa Ini darah Ini apa ya Tandanya Itu bakal naik guys Kita bakal menuju west Mana ya Kompas ya Apa ini? Active External Wah Wow Ada Ada beginian guys Oke Kita bakal hadap west guys Hadap west Cuman gue gak tau West ada dimana Guys West ada dimana ya Guys Please Kenapa di Di cyclops itu Kagak ada Oh Oke Oh ini Itu lho Kompasnya Kayak kita bakal Ke north west Ke north west guys Bentar bentar Kita dari base Base kita kan disana tuh Ini lampu Nyalain dong Gelap banget Oke Base kan disitu tuh Kita mau ke north west Berarti north west Tari sebelah kan Ini bener-bener dah Kita kayak nyupir truck guys Dah Kita bakal kesana Kita bakal kesitu guys Oke Gue gak yakin sih Ini Apa itu namanya Power kita cukup Gue gak yakin guys Power kita cukup Jadi gue bakal bawa power yang ada Di dalam rumah Mudah-mudahan tuh Membantu Karena Ya gak lucu lah Kita sampe sana Tapi power kita habis guys Itu sih gak lucu banget Oke Gue udah ambil Tiga power guys Jadi kita sekarang Punya tiga power Dan sampe sekarang Gue masih nyimpen Ikan guys Kalau kalian tau Gue sampe sejarahnya Menyimpen ikan Oh ini Kita simpen-sipen dulu deh Ward Dan glass Karena takutnya nanti kita farming yang banyak Tapi kita malah ini Terus yang kayak gini gue simpen Kalau flashlight Flashlight Boleh lah ya Jaga-jaga Habitat builder gak bakal kepake Well Gue penasaran bisa gak sih kita bangun-bangun disana Bentar Kalau gue mau bangun baterai power charger Yang ini bisa gak Computer chip, wiring kit, glass, dan titanium Bisa kali ya Gak salah ya guys Kita coba guys Jadi kita bisa charger disana juga Cuman dia makan power dong ya Gue juga bingung jadinya Nah Kalau gitu gak usah deh Oke kita bakal langsung ke Cyclops guys Cyclops Oke guys Jadi ini adalah misi pertama kita Menggunakan Cyclops Buat mencari yang namanya Aluminium Oxid Blah 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 Buat mencari Oke thank you Buat mencari Aluminium tadi Buat mengupgrade Pressure nya Si mod Oke Jadi setau gue tuh ada di west guys Setau gue ada di west Kita bakal ke west Gue bingung Ini cara turunnya gimana Oh teken C ya Oh gak boleh terlalu nungkik juga ya Oke deh Oke thank you Thank you very much Thank you very much Oke kita bakal pelan-pelan guys Kita bakal pake Kamera Ini ada apa ini Wow Wow Tiba-tiba guys Oh oh Bentar Gue bakal keluar dulu Tiba-tiba banget guys Mundur Mundur Please Mundurin kapal ini Wow Ada yang gede guys Wah ini bisa dapet Banyak harta juga sih Dari ini guys Bentar guys Kita bakalan turun Menjelajahin itu guys Itu gunanya sideclops Kita bisa menjelajahin Dunia subnatica Lebih Dalam lagi Dan lebih Itu cuma 60 meter doang sih He Oke Disini ada apa Diluar gak ada apa-apa Oh ada PDA guys Nice Oke Integrating new PDA data Oke Kita tadi dapet steel switch Cuma satu doang guys Sayangnya Enaknya pake cyclops itu adalah lockernya guys Liat Gue tadi ambilin semua yang ada sana Kenapa gue mikir Kita punya locker sih Santai aja gitu ya Oke Gue bakal taro Porcel disini Dan kita bakal balik lagi Kayaknya itu gak cuman itu doang Pasti ada lagi rahasia yang lain guys Yang pintu ditutup lah Dan ini dan itulah gitu-gitu Karena kalo cuman itu doang Ya buat apa sih Gede-gede Dari atas udah gimana Dari bawah Gede-gede Gede-gede Gede pintu masuk kan Dari bawah Oh ada Ini mudah-mudahan Baterai guys Sekarang kita Ya air dong Kita perlu baterai guys Buat sea glide Well Oke Kayaknya cuman itu aja kali ya guys Maksudnya Gede-gede Gede pintu lagi juga sih Oke Mungkin gue bakal cari Dengan seksama dulu deh Dengan seksama Santai-santai Santai gym Santai gym Oke guys Jadi ya Emang cuman segitu doang Dan sekarang Waktunya kita melanjutkan Petualangan kita guys Waktunya kita melanjutkan Petualangan kita Oke Oke Kita bakal naik Buat ke Cockpit Karena ini Cockpit nih Nyalain dong Oke Oh itu ada Life Pod loh guys Hah Gue gak mau nyentuh Life Pod Kalo sebelum Dimisiin Oke Kita bakal ganti Yang lambat kali ya Oke Kita bakal balik Menuju ke Oops Kita bakal balik Menuju ke West guys Nah ini dia Ke deket-deket sini Kayaknya deket-deket sini Grand Rift Itu kayaknya ada deket-deket sini Kita belum pulang guys Sebelum kita Sampai tujuan Bukan ya Oke Jadi kalo gue liat di map Kita bakal ke kanan dikit Karena Grand Rift itu ada di kirinya Duns Kita bakal naik dulu guys Ya kan gue emang naik Karena di kirinya Dia ada di kanan nih Tempatnya Kita buat kenceng kali ya Go Speed 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 Oh ini power kali ya Oke Sekarang kita ada di Glassy Platous Glassy Platous Hah Bingung juga gue liat jalannya ini Kita perlu melihat Aurora sebentar Aurora please Itu Aurora Berarti kita ada di sekitar sini Gue maksudnya liat map guys Di google Jadi Gue Agak bingung juga sih Ngebaca mapnya Oke Kita sampai di Masrum-masrum Dan masrum ini Sebenernya bahaya juga sih Oh no Baru gue bilang Gelap pak Nggak keliatan pak Gue harus ganti kamera kali ya Pake kamera deh Nah Ini dia guys Ini dia Ini biome-nya Ini namanya Grand Rift Grand Rift Kita mau kesini Kalau kalian liat Namanya Grand Rift Oke kita mau kesini guys Gue cari aluminium Akhirnya setelah sekian lama Nyampe juga boy Udah berapa lama gue muter-muter coy Oke Oke kalau gitu kita turun aja Sambil liat kamera Oke Oh Gila 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 Disini Bahaya kayaknya Ikan-ikannya guys Oke Jadi kita disini Tugasnya buat mencari aluminium Cuma gue gak tau aluminium Itu bentukannya bagaimana Dan Ada kapal jatuh guys Belum apa-apa Turun kali ya Bentar bentar Ini berapa ratus meter by the way 200 meter Si mod kita masih bisa jalan Oh ya guys Gue ada liat beberapa fragment yang Pengen aku buat Itu kayak Kalian ada tangan-tangan gitu Mana tadi Itu ada tangan-tangan Jadi kemungkinan itu Mungkin besar itu Brown suite yang Drill guys Jadi gue pengen Coba turun Dan nge-scan Mudah-mudahan itu Yang belum pernah kita punya lah Ini guys Nih Drill arm suite Kayaknya kita belum punya sih Bam Satu per dua Dan ini thermal plant fragment Juga kita belum punya Bam Oke Nice Oh apa ini Basal Ceng Gak tau guys Itu di kanan juga ada tangan Itu lagi Oh ini beda Ini grappling arm Oh disini guys Buat cari tangan-tangan guys Boom Tangan-tangan dong Oke Gue bakal Ehm Explorasi ini dulu Nanti kalo kita ketemu Barang-barang yang Menarik buat Ditunjukin sama kalian Gue bakal balik lagi guys Oke ini ada thermal plant lagi Dan thermal plant kita udah bisa guys Udah-udah Ke unlock semuanya Mantap Oke Kita tinggal cari Dari tangan yang satu lagi guys Dan ini apa Oh ini quartz Gue kira ini aluminium guys Oke guys Ada data Oh lumayan ada data guys Oh ini apa ini Ini tangan yang Oh Ah bukan Ini tangan yang udah guys Kita perlu tangan yang Yang grappling hook Ini kah Yes 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 Sekarang tangan-tangan Pronsuit kita udah Udah kebuka Mantap di jiwa guys Saya bakal balik lagi Demi oksigen 200 meter loh guys 200 meter kebawah loh Ini kita mainannya udah mulai Makin dalam Makin dalam Uh ada box Kita liat isinya apa Isinya nutriment block Nice Oke ini thermal plant Udah Ini apa Grappling Udah disini bagus banget ya guys Buat kalian yang pengen cari tangan-tangan itu Kesinilah Kerntuhan ini Parah Dapet terus Apa ini Oh thermal plant Oke 30 seconds Time to go to the cyclops Oke Di dalam ternyata ada alien containment fragment guys Dan juga PDA Dan kenapa tiba-tiba suaranya berubah Gue gak tau Gue kira tuh Gak tau guys Suaranya tiba-tiba berubah guys Oke Jadi Ini ada jalan guys Disini Cuman gue gak bisa dorong dia Oke ini bisa Nice Gue gak tau kenapa Setelah gue masuk ke pesawat ini Tiba-tiba suaranya berubah guys Ini harus didorong lagi kah Enggak guys Ini gak harus didorong lagi Oke Yuk 30 seconds Kayaknya dalemnya itu doang guys Gue kurang tau sih dalemnya Yang pasti dalemnya gak terlalu ini Yang pasti Dari sini Dari sini yang belum selesai itu Cuman yang namanya itu Blueprint ini Alien containment sama Steelsuit itu tadi Yang tadi Ini ada Roundsuit torpedo arm Juga belum dapet sih Hah Oke Kalo gitu kita bakal jalan-jalan lagi guys Gue rasa kita sudah sebaiknya pergi dari sini Buat mencari Ini mana sih Buat mencari Aluminium Karena tujuan kita kesini awal Buat cari aluminium guys Oh ini guys Ini ada kayak item Yang belum pernah gue liat Kayaknya ini deh Aluminium guys Oh Kita ketemu item baru Ini deh 350 meter loh guys Gila gak sih Mana ya Ini dia Hah Apakah kamu Wah Oke kita perubahnya akan yang kayak gini guys Kita perubahnya akan Oke gue bakal cari-cari disekitar sini Mungkin ada lagi Ada lagi oke Oke Kita bakal bawa pulang yang kayak gini-gini guys Baru kita bisa buat Pressure-pressure nya yang lebih mantep lagi Haa Gue kena tabrak lagi guys Susah loh pake oksyklop ini Gue nabrak Oke guys Jadi gue masih mencari aluminium Disekitar-sekitar sini Tadi gue udah liat satu sih Ini disini nih Bam Kita udah dapet berapa Kita udah dapet 4 Kalau gak salah Oke Gue mau cari agak banyakan guys Gue mau cari agak banyakan Sebelum kita pulang ke base Kita harus buat Brown switch secepatnya Karena itu Membuantu banget sih Kayaknya buat 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 farming di bawah laut Di kedalaman kayak gini guys Kita gak pake oksigen Jadi kita kayak di dalam Robot ironman gitu Kayaknya itu membantu banget sih Terus kita bisa ngancurin Batu-batu gede kayak gitu juga Oke guys Jadi Iya kita gak punya banyak Kita punya 5 Cuman kayaknya sekarang udah cukup lah Udah cukup lah buat awal-awal Kita bisa kesin lagi Kapanpun yang kita mau Dan sekarang gue bakal pulang ke rumah dulu Rumah kita udah di atas banget Tinggi banget Dan Iya Nanti kalau Kita udah sampe rumah Kita bakal balik lagi guys Oke guys Kita suruh sampe di base Dan Iya Wuh Petualangan yang seru sekali sih hari ini Kita dapet lumayan banyak material Iya Sampai kita haus guys Iya 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 Santai Sampai dirumah semua langsung terkendali Aman terkendali Kalau sampe dirumah Oke Jadi Karena kita udah punya aluminium Kita bisa buat yang namanya Proun suite Kemungkinan besar kita buat Proun suite besoknya tinggi guys Dan Iya Kita bakal pulang lu ke rumah Rumah gak banjir kan Oke Kita bakal langsung minum guys Karena kita daus banget Wuh Kita langsung disambut dengan Minuman yang Mantap jiwa Bam Oke guys Jadi Buat ngebuatin Proun suite Gue harus Kita udah punya aluminium Kita Areo gel Oh my god Dapet dari mana tuh Oke Gue Berarti kita tinggal Perlu cari yang namanya Areo gel Kalau plastisin Saya inget Dan lebih kain Kita bisa crafting Dan ya Sekian dulu episode kalian ini Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like komen dan share Ke temen-temen kalian Dan yang masih baru di channel ini Don't forget to subscribe As well Hari ini Kita udah ngebuatin Cyclops Kapal selam besar Yang ada di game ini Dan juga kita udah jalan-jalan Ke Pake Cyclops Lumayan jauh Sampai ke Biome Green Reef Dan mendapatkan yang namanya Aluminium Oxide Crystal Jadi ya Thank you for watching Goodbye Dan sampai jumpa di next video Bye-bye guys